Mantap, Sri Mulyani bakal kenakan pajak karbon 2022 nanti. Begini penjelasannya, penulis Nia Alif. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Pajak karbon yang sebentar lagi digagak Sri Mulyani bukanlah sembarangan pajak. Justru inilah bentuk tanggung jawab kita bersama dalam menjaga kesimbangan alam. Karena selain pandemi corona, isu perubahan iklim yang memberi dampak mengerikan di masa depan perlu dicermati. Sejak 2014 silam, pemerintah telah kuar-kuar bakal menggunakan tarif 10% terhadap emisi karbon yang dikeluarkan. Namun hingga saat ini belum berani merealisasikan. Memang bukan salah kebijakannya, tapi cara mengkomunikasikan juga penting agar tak dipelintir sebagai hoax atau jadi bulan-bulan anoposisi. Menurut saya pribadi, Indonesia bisa meniru Cina atau India yang mulai pajak dari angka 3 dolar per ton karbon dioksida. Angka ini mungkin terlihat kecil, tapi menjadi langdasan di suatu hari untuk mengenakan pajak dengan angka yang pas. Pemerintah juga harus mempelajari teknik komunikasi penerapan pajak agar jangan sampai mentah di tengah jalan. Sebagai contoh, negara Perancis dan Australia, di awal penerapan pajak ini butuh 3 tahun hingga diterima masyarakat. Ini karena mereka tak memperhatikan komunikasi pajak ke masyarakat. Akibatnya demo besar di Perancis membuat kebijakan ini tersendat. Sama halnya di Australia yang oleh pihak oposisi dibelokkan sebagai pajak untuk semua barang. Semoga artikel ini bisa sampai ke pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengkomunikasikan ke masyarakat. Bahkan kalau perlu ke media mainstream yang belakangan memberi judul mengerikan seolah-olah pemerintah mengenai pajak kartu perdana, pulsa hingga sembako. Padahal sesara pemerintah jauh dari yang diberitakan. Tapi karena medianya menulis judul provokatif, takpelah jadi isu yang menyambar kementerian keuangan sendiri. Belajar dari sejarah harusnya ada strategi komunikasi beberapa langkah ke depan. Bisa dengan melakukan survei lapangan, melibatkan media pro pemerintah atau melibatkan para praktisi, akademisi, pengusaha, dan masyarakat luas. Kita optimis Indonesia bisa menjadi negara yang berkontribusi untuk solusi perubahan iklim global. Sebelumnya, seperti dilansir dari kompos.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Interawati berencana menerapkan pajak karbon pada tahun 2022. Pajak karbon menjadi salah satu rencana yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU-KUP yang dibahas bersama DPR. Bendahara negara ini mengungkapkan, tarif pajak karbon masih didiskusikan hingga kerana internasional. Sri Mulyani bersama Koalisi Menteri Keuangan dari berbagai negara masih mendiskusikan praktek penerapan harga yang lebih seragam. Ini seperti salah satu pembahasan kami pimpinan dari Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim. Bersama Finlandia membahas mengenai bagaimana praktek dari penerapan harga karbon yang masih seragam hingga menimbulkan kepastian, kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI Senin 29 bulan 6 2021. Memang, tarif pajak karbon di dunia saat ini sangat tidak seragam karena berada pada rentan yang lebih luas. Di Jepang, pajak karbon dikenakan sebesar 3 dolar AS per ton CO2e. Sedangkan di Perancis, tarifnya mencapai 49 dolar AS per ton CO2e. Sementara di Spanyol, tarif pajak karbon yang dikenakan mencapai 17,48 dolar AS per ton CO2e untuk semua sektor emisi gas rumah kaca dari gas HFCS, PFCS, dan SF6. Di Kolombia, tarifnya sebesar 4,45 dolar AS per ton CO2e untuk semua sektor. Menurut hitungan, para ahli perubahan iklim, harga dari CO2e itu seharusnya mencapai 120 dolar AS per ton pada tahun 2030. Ini sebagai salah satu pembahasan kami, Beber Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut penerapan pajak karbon di Indonesia menjadi sangat krusial, lantara merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim ini mengakibatkan kenaikan air laut dan mengancam penenggelaman pulau. Di sisi lain, belanja negara untuk mengurangi GRK sangat mahal. Kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim rata-rata memerlukan dana hingga Rp266,2 triliun per tahun sesuai Second Binary Update Report. Selangkan selama 5 tahun terakhir, pada periode 2016-2019, rata-rata lokasi yang garam perubahan iklim di APBN mencapai 4,1 persen per tahun. APBN berkontribusi sekitar 32,6 persen per tahun dari total kebutuhan biaya mitigasi, dengan realisasinya rata-rata mencapai Rp86,7 triliun. Maka dalam hal ini, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan membiayai perubahan iklim, baik mitigasi dan adaptasi, melalui sumber yang berasal dari salah satu penyebab perubahan iklim, yaitu karbon, jelas Sri Mulyani. Indonesia mengikuti perjanjian internasional dengan komitmen menurunkan 26 persen emisi GRK pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030. Bahkan angkanya bisa lebih tinggi bila mendapat dukungan internasional. Oleh karena itu, saat ini kita belum memiliki landasan regulasi pengendahan pungutan atau semisi karbon sebagai salah satu instrumen mengurangi GRK. Sehingga dalam hal ini, pengendahan pajak karbon jadi penting, Pungkas Sri Mulyani. Harga yang dibayar untuk mitigasi pengurangan karbon menurut berita tersebut memang mahal. Tapi, menurut penelitian dalam jangka panjang, justru lebih menguntungkan ketimbang uang yang dikeluarkan untuk menangani kerusakan alam atau subsidi kesehatan akibat perubahan iklim. Bahkan di Indonesia diprediksi dari 1,3 juta lapangan kerja yang hilang di sektor perminyakan akan tergantikan dengan 3,5 pekerjaan baru di sektor energi terbarukan. Sekali lagi, kuncinya adalah strategi komunikasi kita. Kita doakan, periode kedua Jokowi tak hanya menang melawan musuh negara dan para pro-kalifah, tapi menang melawan ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan energi untuk masa depan. Begitulah kura-kura.